Intro Diskusi ini sebenarnya rangkaian yang cukup panjang yang sudah di dalam pekerjaan selamanya yang dilaksanakan oleh Haji Surabaya dengan CW Sejak tahun 2022 lalu kami sudah mulai krisis tentang keterbuka informasi perdemolik Halo mas, kalau tak, tapi sudah banyak Ya, kemudian hari ini berbicara kita ada Mas Yasar dari CW Silahkan Mas Yasar Kemudian Ibu Siti Aminah dari Visi Buner Lalu ada Mas Eben Heser, Ketua Haji Surabaya yang juga Daerah Jawa Timur Halo mas, jadi terimakasih Silahkan Mas Bukur Terima kasih Mas Dioris Rekan-rekan sekalian Seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan Haji Akhirnya memang sejak awal tahun kami Bekerja sama untuk bagaimana Berbukaan informasi partai Salah satunya lewat Meminta informasi laporan Dana partai politik Sebelum tahun 2023 Memasuki fase pemilu 2024 Tentu kita masih sama-sama ingat Bagaimana situasi politik Yang tidak begitu mengenakan Kenapa? Apa temuan dari Haji Surabaya Dalam melakukan riset berkaitan dengan Terbukaan informasi partai politik Khususnya di Jawa Timur Banyak pertanyaan muncul Mas, bagaimana melihat fenomena Elit partai atau kemudian Anggota partai politik ini Terjerat dalam pusaran ekologi Lalu yang kedua Kemudian berkaitan dengan Diskus biasa ini kita Sampaikan adalah Ini problem partai politik ini Kan sebenarnya banyak Salah satunya tadi soal Keterbukaan Yang sebetulnya Ujungnya sebenarnya kita ingin Bicara soal bagaimana Partai politik Memastikan tata keolahan Dalam partainya Dalam mengelola negara Mengelola kejadian Itu punya Punya kualitas Atau baik Dari segi implementasi Karena apa Karena dia punya fungsi Untuk memastikan demokrasi Dan juga di dalam Bunda partai politik itu Partai itu juga Punya mandat Dalam melaporkan Uangannya adalah Mengenai paksudnya Akuntabilitas dan Transparan seperti itu Nah ini yang kemudian Kalau kita lihat Saat ini Kok iya partai Tadi apa Di awal disampaikan Kayak Apa islahnya tadi itu Kayak dia Thomas Eden Negara dalam negara Atau punya Ini sendirilah Punya Punya Kewasa Punya ini sendiri Punya kuasa sendiri Padahal sebenarnya Kalau kita tarik Mundur ke belakang Mandat Atau kedaulatan Partai itu Sebenarnya diberikan Masyarakat itu sendiri Artinya ketika kita Meminta informasi Yang merupakan Informasi dasar Harusnya kan itu kan Tadi informasi berkala Yang harusnya ada Apa yang sebetulnya Kalau kita tarik Persoalan di partai politik Indonesia saat ini Itu sebetulnya Apa yang menjadi Akar dari Masalah itu Semangat saya kira Kita bicara Keterbukaan 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 Ini mungkin salah satu saja Mungkin saya ingin Minta pendapat dari Bu Aminasi Karena biasanya di kelas Terus Belajar tentang Akuntabilitas Akuntabilitas itu Kita menempatkan parpol Itu sebagai agen demokrasi Itu Jangan kita lupakan Kalau dia agen demokrasi Maka bagaimana Dia melaksanakan Fungsi parpolnya Fungsi parpol itu Butuh uang Butuh dana Bukan cuma butuh orang Nah Kalau butuh orang sih Gampang Semua bisa lah Jadi Voluntir Tapi Itu tidak bisa Jadi butuh dana Untuk menjalankan Program-program partai Karena partai itu Punya Tugas yang paling tinggi Yaitu Membentuk kader Jadi membuat Mencetak Pemimpin Kader Itu yang Biayanya mahal Nah Kader Itu supaya Dipromosikan Itu yang jadi masalah Ini yang membuat Partai itu Tidak sadar Kalau dia adalah Badan publik Kata kunci dari saya Sebagai penutup Yang pertama adalah Akutabilitas itu Sebenarnya Menghadapkan kita Pada dua Pilihan kondisi Kita pro Pada kemandirian partai Atau kita pro Mendukung Ketergantungan Partai Karena dengan Undang-Undang Nomor 2 2011 Sebenarnya Bantuan keuangan Pada partai Itu sudah Sangat dibutuhkan Supaya partai itu Mandiri Bukan menjadikan Partai itu Tergantung Kalau partai itu Tergantung pada uang Maka konsekuensinya Akan ada banyak Sumber Yang akan Memberi subsidi Dan bantuan Kepada partai Terutama tadi Disebut oleh Mas Yasa Itu pihak ketiga Yang gak kelacak Gak pernah kelacak Kita dapat bantuan Dari negara mana Kalau dari individu Sedikit Tapi kalau dari negara Itu yang besar Transaksinya apa Implikasinya apa Dampahnya apa Itu bisa Mengubah Undang-undang pemilu Itu bisa Mengubah Kebijakan-kebijakan Dan RUU di DPR RUU di DPR Dulu transaksial Mana semua RUU air Berdaya Semua transaksi Saya selalu baca Ininya Apa Maskar Akademiknya Gak dapat Dari kepentingan Dalam negeri Cari di sekretariat DPR Buruk pikir saya Ini mau jadi Apa Gitu ya Perjuangannya Gak jelas Terus Bumpa-bumpa Informasi Di Jakarta Seperti itu Ternyata Memang intinya Bahwa Yang bagi kita Ini mudah-mudah Menjadi PR Kita bersama Yang untuk Mas-mas Dan mbak-mbak ini Bahwa Bagaimanapun Kita tetap Harus Peduli Dengan Akuntabilitas Partai Karena kita Juga bagian Dari Cara Dalam Membangun Sistem Demokrasi Karena kita Meskipun Bukan Anggota Partai Tapi kita Adalah Pemilik Dari Kedaulatan Yang harus Memikirkan Kemana Arah Pembangunan Demokrasi Jadi demokrasi Itu bukan Hanya Tanggung jawab Tapi tanggung jawab Kita semua Mungkin itu Kata-kata dari saya Yang bisa dilenungkan Dan bisa Didiskusikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih